Hai selamat datang di kereaktif channel kalau kalian pernah bingung cara masukin VPN gimana cara nulis akun VPN di open class gimana nah oke nggak usah khawatir kalau kalian terkhususnya yang udah beli VPN di kereaktif kalian bisa mendapatkan backup file open class jadi di dalam backup tersebut sudah ada akun VPN yang udah kalian beli tadi jadi kalian nggak perlu pusing dan mikirin gimana cara masukin ke open class nah spesial di video kali ini saya akan tutorial kan Bagaimana sih cara pasang backup tersebut cara restorenya itu gimana Oke kalian simak aja video berikut ini if you moments later jadi untuk yang pertama silakan kalian bisa beli atau order VPN di kereaktif melalui telegram atau bisa melalui Shopee nya langsung nanti linknya kalian bisa cek di deskripsi video ini nah untuk cara pasang backupnya adalah sebagai berikut ini dan ini adalah tutorial secara umum jadi kalau kalian punya backup punya orang lain kalian juga sama prinsipnya cara restorenya itu seperti di video ini ini enggak harus back up-an dari kereaktif kalian bisa dari orang lain atau mungkin penjual lain atau mungkin temen kalian kayak gitu Nah untuk caranya kalian masuk ke menu open class kalian disable atau stop dulu untuk open class nya tunggu sampai dia itu berwarna merah kemudian kalian masuk ke menu config manage nah di bagian config file kalian pilih backup file ya jangan salah kemudian pilih file nah kalian masuk ke file manager kalian cari backup file yang udah kalian download atau file backup punya kalian nah disini saya sudah pilih kemudian klik OK kemudian kita klik upload nah ditunggu prosesnya beberapa saat sampai muncul notifikasi upload sukses oke setelah backup file nya udah berhasil di-upload kalian masuk ke menu overview atau halaman depan open class kalian kalian tinggal klik enable open class atau kalian nyalakan open class nya nah kalian tinggal tunggu sampai open class nya benar-benar sudah di-start atau ditandai dengan munculnya menu open panel kalian tinggal klik aja pada menu open panel bagian yang kiri ya Nah setelah itu kalian akan dilempar ke halaman dan YACD kalian masuk ke proxy dan kalian bisa klik anak panah ke bawah kemudian untuk pilih VPN nya itu yang mana kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian pakai untuk saat ini nah untuk bagian global silahkan kalian pilih-pilih VPN yang bawah itu wajib pilih VPN kalau kalian mau utak atik kalian tinggal utak klik atik yang atas jadi sesuaikan sendiri dengan apa yang kalian pakai nah sekian untuk tutorial cara restore atau cara pasang backup open class semoga bisa diikutin semoga bisa dimengerti jangan lupa like comment subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye